Oke selamat pagi ya, ini adalah satu set bohlam ya, ini adalah satu set bohlam di order untuk Toyota Innova Reborn tipe G 2021 ya, terima kasih untuk Bapak Rezi Aditya ya, ditransfer menggunakan BCA ya, lampu Innova Reborn tipe G 2021 Oke ya, kita akan mereview bohlam ini sebelum kita kirim ya, jadi apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan dengan merek-merek lain atau merek-merek kompetitor, karena banyak banget, Pak bagusan mana dengan merek ini, Pak bagusan mana dengan itu, Pak bagusan mana dengan itu sebelum Anda membeli Oke ya, Anda perlu tahu bagusnya bohlam ini di mana, ya satu merek ini bohlam adalah juragan lampu, ya barang yang original terdapat logo emboss juragan lampu di setiap bohlamnya Barang ini bergaransi, jika ada rusak silahkan komplain ke kita, workshop saya ada di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat Barang ini ready stock ada di Indonesia, jadi bukan dari luar negeri, tetapi ready stock ada di Jelambar, ya oke Oke, ini bohlam, ya wattnya paling besar di kelasnya, ya ini adalah tipe 50 watt, dan bohlam ini tidak ngedrop, itu penting, bohlam ini tidak ngedrop dan wattnya paling besar adalah real 50 watt Versi ini adalah sudah versi upgrade dari versi sebelumnya yang Cree XHP 50 second generation Nah, kita upgrade, apa yang di upgrade? Yang di upgrade adalah chipnya Dulu chipnya menggunakan XHP 50 second generation, apa kelemahan dari tipe itu? Chipnya itu berbentuk bujur sangkar Nah, kita upgrade chipnya menjadi yang terbaru menggunakan chip persegi panjang, yaitu chip yang biasa dipakai di led-led otomotif Kenapa kita butuh persegi panjang? Karena tujuan utama kita mengganti ini led supaya terang, tetapi fokus juga harus bagus, ya Nah, kita perhatikan, ini adalah bohlam lampu dekatnya untuk Toyota Innova Reborn Tipenya adalah H11, bohlamnya seperti ini Anda bisa melihat anatomi halogen H11 ini, Anda bisa lihat ya, di dalam ada satu buah filamen seperti jarum Nah, itu memanjang, ya memanjang Nah, sedangkan kalau yang versi lama itu mengkotak chipnya, jadi tidak sesuai sebenarnya fokusnya Nah, kita upgrade chipnya menjadi memanjang Nah, memanjang ini artinya sama seperti halogen, makanya fokusnya akan lebih baik Ya, kedua yang di upgrade adalah drivernya Driver di upgrade supaya bisa mendrive kipas lebih cepat, supaya wattnya naik Ya, kipas juga di upgrade menjadi lebih kencang dan tahan air Ya, spesifikasi bohlam ini sama tingginya dengan yang versi terdahulu Ya, dirajut oleh nilon, tahan tarik, dia driverless, ya penting Yang versi lama, soket ininya dari plastik Yang terbaru ini semua sudah full aluminium CNC Jadi speknya ini sudah naik sebenarnya Spek yang lama sudah baik Spek yang baru adalah kita tambahkan supaya menjadi lebih baik Soket ininya menggunakan CNC Karet ininya lebih tebal Kipasnya tahan air Putaran kipas lebih cepat Drivernya lebih besar Wattnya lebih terang Chipnya lebih fokus karena menggunakan otomotif chip Ya, jadi build quality-nya meningkat dari versi yang lama Tetapi kita harga nggak bisa jual, nggak bisa naik Mau nggak mau harganya tetap dengan harga yang sama malah kita diskon Ya, jadi ini spek sudah sangat tertinggi Sudah sangat stabil, sudah sangat baik Terang 5.500 Kelvin Artinya apa? Hujan masih bisa Ya, aspal basah masih bisa Ya, oke ini adalah untuk lampu dekat Tipenya adalah H11 Nah, ini diorder satu paket untuk lampu jauhnya Hike beam Ya, untuk tipe Innova Reborn G 2021 Karena bawaan pabriknya low beam masih halogen Hike beamnya juga masih halogen Nah, ini Hike beamnya adalah tipe HB3 Speknya sama ya Ini sudah dirajut oleh Nilon Dia driverless, tanpa driver, tanpa balas Balasnya terdapat di dalam Mereknya apa? Sekali lagi mereknya adalah juragan lampu Produk ini adalah produk kita Ya, si Jungki Wenas juragan lampu Oke, Anda mau order bolam ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838 Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada Mohon maaf, saya tidak menerima COD Karena dengan berbagai alasan Mungkin Anda ragu dengan saya Saya takut Atau Anda takut Ditipu oleh saya Ya, kalau begitu Anda bisa beli di online shop Tokopedia Shopee, Mongo Ya Buat Anda yang percaya Anda bisa langsung WhatsApp saya Saya akan berikan diskon semaksimal mungkin Anda beli di online shop pun kita berikan diskon Tetapi diskonnya tidak bisa maksimal Kenapa? Karena di online shop itu ada biaya layanan Ya, ada biaya layanan yang harus kita bayar ke marketplace tersebut Nah, makanya Shopee itu besar sekitar 7% kalau tidak salah hitungannya Tokopedia juga lumayan besar 1 juta itu saya dipotong 40 ribu untuk Power Merchant Pro Terus ditambah layanan free ongkir atau bebas ongkir atau subsidi ongkir 10 ribu kalau tidak salah ya Jadi lumayan potongannya Nah, daripada itu diberikan ke Tokopedia Lebih baik saya potongkan abis kepada Anda Tetapi Anda harus transfer BCA Ya Nah, buat Anda yang nyaman saja Anda mau beli di online shop oke Transfer BCA oke Anda mau datang ke workshop saya di Jelamar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grokol Jakarta Barat Mongo Silahkan Ya Oke Jadi ini adalah versi terbaru Low Beam H11 High Beam HB3 Jadi ini di order satu paket Ya, satu paket ini lebih kita berikan diskon lagi Kita habiskan karena Anda beli Low Beam dengan High Beam Nah, satu hal lagi yang Anda bisa beli sebenarnya Foclamp Ya, tetapi kali ini untuk satu paket Low Beam dengan High Beam Anda bisa beli Low Beam-nya saja Anda bisa beli High Beam-nya saja Bebas Ya Oke, apa sih keunggulan Bow Beam ini dibandingkan dengan kompetitor Atau merek-merek lain Satu, Bow Beam ini adalah real-nya 50 Watt Bow Beam ini tidak ngedrop saya jamin Ya 50 Watt saya jamin dan dia real Ya, 50 Watt-nya Saya tidak mau membohongi Anda 50 Watt itu adalah satu Bow Beam Ya, jadi dua Bow Beam sekitar 100 Watt Ya Ini Bow Beam sudah paling terang, Bro Ya Memang di pasaran banyak Bow Beam yang Watt-nya lebih gede 85, 75, 65 Tetapi kenyataannya Bisa nggak dia stabil Kedua, bisa nggak dia awet Ya, karena Karena nih saya sebagai penjual bau lam Sudah Saya sudah bermain lampu di Indonesia ini ya 16 tahun dari zaman HID, zaman proyektor Sekarang zamannya LED, segala macam Sudah bermain sekitar 15-16 tahun Dan bermain lampu LED ini saya sudah berjalan 4 tahun Dari sebelum-sebelumnya Banyak sekali komplain keluhan ya LED rusak ini itu tidak awet Nah, saya juga tidak mau menjual LED yang tidak awet Saya mau Anda beli LED itu awet Anda bisa pakai aman dan nyaman Jangan sampai Anda butuh mobil jalan malam Tiba-tiba lampu mati Ngeselin nggak Ngeselin kan Nah, LED ini Jujur terus terang Sangat stabil dan Lebih awet lah Dibandingkan tipe-tipe lain Ya Watt makin besar makin tidak awet Saya ngomong apa adanya to the point Kalau Anda nggak percaya ya Anda boleh beli yang watt lebih besar Ya, saya sih ngomong apa adanya to the point Karena lebih banyak komplainan Lebih banyak mati Lebih banyak rusak Ya Idealnya itu sama seperti halogen Halogen Anda H11 bawaan mobil itu 55 watt Kalau Anda mengganti LED ini menjadi 65 Artinya wattnya menjadi lebih besar Watt menjadi lebih besar Tentu kelistrikan mobil Anda Akan terbebani lebih Jadi alternator mobil Anda menjadi lebih kerja berat Jadi ini 55 Ini 50 Ideal lah Ya, seimbang Jadi Anda tidak perlu memodifikasi Atau tidak membebani kerja alternator mobil Anda Ya Dan Awet Itu kunci utama Jadi kita akan membahas ke depannya ini adalah soal awet Karena kenapa LED itu wattnya makin besar Pabriknya membuat makin besar Tetapi Kata-kata awet itu tidak bisa dipertahankan oleh pabrikan Ya Dan Anda juga orang Indonesia Banyak mencari yang wattnya besar-besar-besar-besar Nah Makin besar makin tidak awet Ya Memang ada garansi Tetapi kadang-kadang kita butuh jalan malam Tiba-tiba mati Nah itu ngeselin bro Ya Oke Nah ini 5500 Kelvin Warnanya seperti ini putih sangat terang ya Putih masih ada kekuning-kuningannya sedikit Tetapi memang dia tidak terlalu kekuning Tapi tidak terlalu keputih Jadi 5500 Kelvin lah Ya Kipasnya juga sangat cepat putarannya Untuk membuang dia punya panas Syarat kedua bolam bagus adalah Tidak boleh ngedrop Saya jamin bolam ini tidak ngedrop Ya Ketiga adalah penting Ini harus bisa adjustable Ya Adjustable ini harus bisa Ya 360 derajat diputar Ya Anda bisa menaruh chipnya begini Anda bisa menaruh chipnya begini Ya Dan dia bisa ditarik maju Dan didorong mundur Jadi adjustable-nya sangat enak Itu sebagai syarat bolam bagus Kenapa harus adjustable Ya kita ngomong apa adanya to the point Kita mengkonversi dari halogen Ke led Ya Led ini harus bisa Mengikuti posisinya halogen Makanya dia harus bisa adjustable Ya Dan Anda tidak perlu Meng-adjust tinggi rendahnya Reflektor mobil Anda Yang di-adjust adalah Bohlamnya Bukan Reflektor Anda Jadi bukan tinggi rendahnya Diputar-putar Menggunakan obeng Ya Saya sangat melarang itu Untuk Anda muter Jadi kalau ada pedagang Atau ada bengkel Yang habis masang led Terus diputar-putar Pakai obeng Itu adalah salah besar Ya Misalnya kalau dia tinggi Atau dia ketinggian Atau dia tidak fokus Atau dia buyar Yang salah bukan Reflektor mobil Anda Yang salah adalah lednya Makanya jadi lednya Yang harus di-adjustable Bukan reflektornya Yang dinaik turunkan Itu banyak orang salah paham Ya Makanya kenapa Belilah led yang adjustable 360 derajat Tarik maju Dan didorong mundur Nah itu tujuannya adalah Untuk memfokuskan sinar Ya Banyak orang tidak paham Nah syarat keempat Bohlam bagus adalah Bayangan gelap kecil Led ini bayangan gelapnya kecil Ya Tidak besar Tidak storing Ya Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda Ya Ini penting bro Innova Ribbon tahun sekarang Toyota Kijang Tahun yang sekarang Sudah canggih bro Di dashboard bisa muncul error warning Kalau Anda tidak Mengganti led yang Sesuai atau Storing atau segala macam Bisa Muncul Suruh bawa ke Service ke bengkel Ya Hati-hati Ya Jadi engine check nyala Nah ini Anda tidak perlu khawatir Tinggal pasang Tinggal colok soket Anda colok begini Tidak nyala Anda tinggal balik Ya Tidak storing Juga Ini penting banget ya Karena banyak di pasaran Led itu storing Pendinginan Double cooper PCB Jadi ini speknya Double cooper Bukan double heat pipe Ya Kalau yang double heat pipe Kebanyakan ngedrop Nggak stabil Nah ini sangat stabil bro Saya jamin Ya Kipas juga tahan air Ya Jadi penting Ya kunci utama dari Pemasangan led ini Sukses adalah Satu Saya selalu bilang Ya Fokusnya Bawah lamp itu Ditentukan oleh Lednya Ya Jadi Anda tidak perlu Men setel Tinggi rendah Pakai obeng Diputar-putar Tidak perlu Jadi kalau Anda Memasang led Agak Buyar Atau agak Menyilakan Yang salah Bukan reflektornya Karena reflektor ini Menggunakan halogen Itu fokusnya Bagus kan Ya kan Bagus kan Cuma masalahnya Kurang terang Nah Anda ganti led Kemudian Anda ganti led Terus Buyar sinarnya Terus Anda Setel Tinggi rendahnya Itu salah Yang harus disetel Apanya Yang harus disetel Adalah bohlamnya Nah ini kita tunjukkan Maksud disetel Bohlamnya itu Adalah begini Nah ini kan Anda Pasang Ya Nah ini Anda Pasang Nah ini pemasangan Kalau sudah dikunci Dengan benar Dia posisinya Ini begini kan Ini kan gak benar Makanya kenapa Led ini harus bisa Adjustable Dia harus bisa Tegak lurus Nah selain Tegak lurus Anda bisa dorong Maju Mentok ke depan Anda bisa tarik mundur Nah ini untuk Memfokuskan sinar Untuk Supaya tidak terlalu Glare Tidak terlalu Buyar Nah Anda bisa Mutar sedikit Memang panduan yang benar Adalah vertikal Kadang-kadang Vertikal gak begitu bagus Ya Anda bisa geser sedikit Ya di adjust Karena led ini adjustable Nah itu yang penting Bukan reflektornya yang dinaik turunkan Diputar-putar pakai obeng Itu solusi yang salah Ya Jadi Kalau orang Yang kalau dia Komplain buyar Atau komplain ngeglare Terus diputar-putar Menggunakan obeng Tinggi rendahnya Ya itu salah besar Karena kenapa Yang salah bukan reflektornya Yang salah adalah Yang salah adalah Lednya Gitu ya Jadi jangan sampai Salah paham nih Jangan sampai Anda Nggak mengerti Jadi Anda dirugikan gitu ya Sebagai Pemakai Oleh bengkel-bengkel Yang tidak bertanggung jawab Ini karena banyak banget Banyak banget yang mengeluh Seperti itu ya Jadi Jangan sampai Anda Salah ya Oke Nah ini yang versi upgrade Adalah Ininya sudah Dari CNC Ya Semua full aluminium Jadi Satu paket bohlam ini Semua tidak ada Bahan dari plastik Karena ini Led adalah Buy request kita Untuk kita jual Semua bahannya adalah Almonium Full CNC Tanpa ada komponen Plastik sama sekali Ya jadi Ini benar-benar Sudah Istilahnya produk Dari Junki WNS Juragan Lampu Sudah yang top of the line Ya Dirajut oleh Nilon Driver Pokoknya spesifikasinya Ini sudah sesuai Request saya lah Ya Kita buat Sesuai dengan request Apa yang Menurut saya Yang terbaik Ya inilah Ya Karena banyak Anda Seperti di Shopee Anda scroll dari atas Sampai bawah Yang menjual Led banyak banget Nah Deskripsi semua Indah-indah Kebanyakan copy paste Ya di copy Punya orang Segala macam Padahal deskripsi aslinya Tidak sesuai itu Anda terima barang Juga gak sesuai Spesifikasinya Nah saya jamin Apa yang Anda tonton Barang ini Apa yang akan Anda dapat Ya saya tidak mau Menipu Anda Saya juga tidak mau ditipu Intinya kita Sama-sama tidak mau ditipu Ya Sekali lagi Mohon maaf Saya tidak menerima COD Kalau Anda ragu Anda bisa beli di online shop Anda percaya dengan saya Anda bisa beli Melalui Transport BCA Anda bisa Whatsapp saya Di 0898 269 3838 Buat Anda yang mau datang Pasang lokasi saya Di Jakarta Ya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat Anda bisa cari di Google Map Ya Juragan Lampu Oke ya Cukup Jadi ini adalah satu paket Untuk low beam Dan high beam Toyota Innova Reborn Terima kasih Untuk Pak Tadi siapa Pak Rezi ya Kita akan segera kirimkan Dan ini juga free ongkir Ya Sampai saat ini Kita Untuk Anda yang transfer ke BCA Adalah free ongkir Kita tidak mencas ongkir Oke ya Saya rasa cukup Review nya Terima kasih